Selamat malam singleman apa kabar? Baik alhamdulillah, sehat ya? Sehat, terima kasih banyak sudah hadir disini dan ada seorang wanita cantik disini. Ini pasti kakaknya singleman ya? Bukan. Siapanya dong? Mamanya. Mamanya ladies. Selamat malam mama. Selamat juga. Dengan mama siapa namanya? Mama Iis. Mama Iis. Mama Iis asli, orang mana mama Iis? Orang Bandung. Orang Sunda Gedingan. Oh baik. Mama Iis selamat datang di Check Me Out Indonesia. Aku mah ada man? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik mama Iis dan juga singleman. Wow saya penasaran ya kamu menenteng sesuatu disini. Pasti single ladies juga penasaran apa yang sebenarnya kamu bawa? Ini semila. Mama jualan disana. Oh jadi mama sehari-hari jualan cemilan. Ya. Boleh dikasih lihat untuk single ladies? Boleh. Boleh silahkan tolong singleman bantu buka. Boleh kasih lihat apa cemilannya. Oh. Ini namanya grup buku. Gurilem. Oh Gurilem. Ini rasanya pedas ya. Rasanya seperti mulut netizen. Pedas. Oke jadi mama jualan cemilan di Bandung ya ma. Baik. Mama datang kesini tentu saja untuk memberikan dukungan untuk putra mama tercinta. Tapi sebelumnya mama melihat 30 single ladies malam hari ini. Gimana perasaan mama bisa melihat mereka secara langsung? Aduh senang sekali. Senang sekali. Ya lihat yang cantik-cantik ini. Ya siapa tahu ada yang mau jadi bantu mama. Barangkali mama boleh kasih tahu sama kita. Tiga sifat dari putra mama tercinta. Yang pertama. Sifatnya bertanggung jawab dia. Yang kedua. Mandiri. Yang ketiga. Sayang sama-sama. Baik. Single man silahkan maju satu langkah. Silahkan perkenalkan dirimu. Halo selamat malam ladies. Malam. Perkenalkan saya Rudy dari Bandung. Selamat malam Rudy dari Bandung. Baik silahkan boleh kembali mundur satu langkah Rudy. Baik single man. Kali ini di fase pertama. Dimana single ladies masih memegang kendali. Single man. Kita akan lihat bersama-sama. Ladies tentukan pilihanmu sekarang. Baik Rudy sampai dengan sekarang. Masih ada 26 lampu yang menyala. Artinya ada 26 single ladies. Yang tertarik kepada kamu Rudy. Luar biasa ma. Banyak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan coba cari tahu siapa saja. Di antaranya. Angel Keramoy. Hai Rian. Ada Widya nih. Yang dari tadi melihat terus single man kita. Wow. Widya boleh gak kasih tahu kita alasannya kamu mempertahankan lampu podium kamu. Boleh banget dong Kak. Halo Mama. Halo. Sampurasun. Lampes. Duh Kak. Kenapa aku mempertahankan A.Rudi ini? A'ah kenapa? Aku bener-bener terpesona banget sama gesternya A.Rudi waktu ngerangkul mamahnya kesini Kak. Oh memang terlihat seperti apa sih? Kayak damage penyayangnya tuh kelihatan banget gitu lah Kak. Oh damage penyayang. Iya kayak kalian tuh susah banget kan ya Kak ngelihat cowok yang apa memperlihatkan kasih sayangnya gitu ke mamahnya gitu ke orang tuanya. Dan Rudy ini tuh gak malu untuk memperlihatkan itu. Jadi kayak meleleh banget. Sweet ya. Banget Kak sweet banget. Mama bener apakah Rudy ini sangat penyayang sekali sama mamahnya? Seperti apa sih rasa sayang yang biasa ditunjukkan Rudy ke mama? Perhatian misalnya sakit sedikit-sedikit mamah berobat apa saya antar apa gimana gitu. Dia berani meninggalkan apa-apa demi mamahnya. Rudy masih tinggal dengan mamah? Enggak. Dari kecil saya udah gak tinggal sama orang tua. Oke baik tapi setiap hari masih ada komunikasi? Ada. Always. Setiap malam pasti video call. Setiap malam? Setiap malam. Selalu nanya kabar mamah? Pasti. Kalau sama mamah aja ngabarin masa sama pasangan gak ngabarin? Terlihat banget ya Widya. Kalau si A.Rudi ini tuh penyayang dan cinta banget sama orang tua. Kalau kamu gimana sama orang tua kamu? Tentunya sayang banget sih. Kebetulan aku juga deketnya sama ibu aku. Oh gitu. Jadi kayak pas lah gitu. Oke. Oke terima kasih banyak Widya. Oke sebentar Mas Rian. Kenapa-kenapa mamah? Eh Widya, mamah punya oleh-oleh buat kamu. Oke jadi apa ma? Ini. Oh kerupuknya mau dikasih ke Widya. Silahkan mamah boleh. Let's go kita hampiri Widya sehara langsung. Mama gimana ngeliat Widya ini? Apa yang mamah suka dari Widya selain secara fisik dan juga penampilan? Mandiri kayaknya ya. Tahu dari mana mandiri mama? Keliatan. Keliatan dari mananya? Matanya, keliatannya. Mandiri pokoknya dia tangguh juga ya. Oh sepertinya mama bisa membaca keperibadian seorang ya. Widya boleh dimakan satu? Boleh. Boleh. Mama boleh suapin Widya ya? Semoga disuapinnya bukan cuma sekarang tapi kalau berjodoh semoga nanti juga bisa disuapin sebagai penantu. Terima kasih banyak Widya. Mari mamah kita kembali lagi. Rian. Angel. Kalau tadi yang menyalakan lampu tapi aku sekarang mau ke single ladies. Yang mematikan lampu. Fella kenapa? Tuh Ben kamu biasanya cerah seria mukanya senyum tapi sekarang cemberut. Kenapa sih? Nih Kak Angel ya. Gak tau ya. Aku ngeliat dia sejak dia dateng tadi. Sampai sekarang tuh mau diliat gimana pun tuh aku tuh tuh gak serak. Apa yang bikin kamu gak serak? Padahal sweet banget loh sangat menyayangi mamanya. Iya sih tapi kayak aku tuh gak ada rasa-rasa gimana gitu ya. Gak ada chemistry dan gak ada rasa penasaran pengen tau lebih dalam gitu. Buat Rudy sendiri. Kalau ngeliat Sela apakah kamu merasa ada chemistry gak sih? Ada getaran gak saat kamu ngeliat Sela? Ya Rian. Dari pertama saya lihat padahal ngeliat Sela ini udah kayak deg-degan banget. Udah tipikal aku banget. Cantiknya banget. Luar biasa. Terus ngulusnya juga oke. Dari tampilannya juga saya suka banget. Tapi ya kalau misalnya memang saya bukan pilihan dia. Gak apa-apa. Mungkin nanti ada jodoh yang lebih baik dibanding saya. Oke baik. Tapi kalau buat Rudy secara pribadi ketika single ladies mematikan lampu termasuk juga Sela. Sebenarnya ketika mereka mematikan lampu apa yang mereka lewatkan dari kamu? Yang kalian lewatkan dari saya yang matiin lampu nih khususnya. Itu kalian gak akan dapetin lagi laki-laki sesayang aku sepenyayang aku. Oh wow oke. Aku mau kasih pantun aja dia biar dia semangat lagi. Mama juga semangat lagi ya ma. Aku mau kasih pantun ya. Ikan nila diambil nelayan. Caket. Maaf ya lampu gak bisa bertahan. It's okay. Ada mamah buat Sela juga. Mamah mau ngapain? Balas pantun. Oh wow luar biasa. Oke silahkan mamah. Ikan di laut diambil nelayan. Caket. Masih banyak kok ladies yang menawan. Oh mamah. Rudy tenang masih banyak ikan di lautan. Tapi jangan lupa nelayannya juga banyak ya. Oke baik. Sela terima kasih banyak. Baik kalau Rudy kita berharap malam hari ini akan menjadi tentu saja malam terakhir kali kamu untuk menjadi single. Menemukan pasangan. Amin. Kisah percintaan yang sampai dengan sekarang tidak bisa kamu lupakan. Pasti ada satu cerita diantaranya. Mantan yang paling berkesan. Inisialnya huruf apa? S. Huruf S. Apa yang paling berkesan dari mantan inisial S tersebut? Hubungan saya tiba-tiba diputuskan begitu saja. Satu minggu sebelum dia menikah hubungan kita masih baik-baik saja. Tiba-tiba dia mengirimkan undangan. Langsung dia pribadi yang mengirimkan ke saya dan ke ibu saya. Wow sebentar. Kamu berhubungan dengan S. Betul. Tiba-tiba dia mengirim kartu undangan seminggu sebelum dia menikah dengan pria lain. Betul. Apakah dia berselingkuh dari kamu atau jangan-jangan kamu adalah selingkuhannya dia? Saya tidak merasa selingkuhannya tapi ada insiden yang memang mengharuskan mereka menikah. Setelah berhubungan berapa lama akhirnya kalian harus berpisah dan tiba-tiba dia mengirimkan kartu undangan. Sebetulnya kita sudah mengenal satu sama lain semenjak sekolah. Tapi hubungan kita itu serius itu selama tiga tahun di tahun 2015 sampai 2018. Wow. Betul. Jadi ketika di 2018 bulan September itu dia tiba-tiba mengirimkan undangan ke rumah. Saya pikir mau main seperti biasa ke rumah ke mama gitu. Tiba-tiba dia datang dan hanya mengasihkan undangan. Terus dia pergi pulang. Baik, ketika dia memberikan kartu undangan, apa yang dia ucapkan saat ini? Sebetulnya mengucapkannya pakai bahasa Sunda sih Rian ya. Cuma ya kurang lebih seperti ini. Ah ini ada undangan, Neng mau menikah. Minggu depan. Udah. Terus aku langsung masuk ke dalam, dia pulang. Terus tiba-tiba mama nanya, Deh kenapa sih Neng kok sebentar gitu kan. Enggak cuma nganterin undangan aja mah. Undangan siapa? Mama baca, mama baca ya tertera nama itu sama laki-laki lain. Ya mama kaget lah. Apakah kesalahan anak mama kan? Ya kenyataannya ada kejadian di luar itu. Kalau buat mama, apakah mantan Daya Rudy ada permintaan maaf secara langsung? Ada, minta maaf. Mama bilang apa saat itu? Ya gak apa-apa, itu bukan jodoh kali kata mama. Baik, tiga tahun bukan waktu yang sebentar. Ada yang orang bilang ketika kita berhubungan dengan seseorang, misal hubungannya adalah 10 tahun, masa untuk melupakan, masa untuk move on adalah setengah waktu dari kita berpacaran atau berhubungan dengan orang tersebut. Kalau misalnya kamu berhubungan selama 3 tahun, normalnya 1,5 tahun baru bisa move on atau melupakan secara total. Bagi kamu apakah cukup sulit atau biasa saja untuk melupakan perempuan tersebut yang memilih untuk menikahi pria lain? Cukup sulit Rian, karena memang sudah terbiasa bersama, kemudian saya juga sudah terlanjur dekat dengan orang tua, bahkan sampai saat ini saya masih tektokan dengan orang tua dan adiknya dia. Baik Rudy, apa yang mau kamu sampaikan kepada mantan kamu yang memilih untuk menikah dengan pria lain karena sebuah kejadian? Buat Neng di sana, sabar, jalanin dan terus bersabar, pasti semua akan indah pada waktunya. Itu yang namanya takdir. Iya. Baik, Mama dan juga Rudy singleman kita, kita akan masuk ke fase kedua. Kita akan mencari tahu siapakah Rudy sebenarnya. Ladies, kita akan menampilkan sebuah tayangan. Dan kali ini Rudy, saat tayangan berlangsung, single ladies masih memegang kendali. Kalau mereka tertarik, mereka akan membiarkan lampu podium menyala. Tapi kalau mulai merasa tidak tertarik, mereka akan mematikan lampu podium. Ladies, siapakah Rudy singleman kita? Kita akan saksikan tangan berikutnya. Hai ladies, perkenalkan aku Rudy. Dan ini kesibukanku sebagai anak rantau yang sedang mencari cinta. Jadi anak rantau harus mandiri dong kayak aku. Kayak aku nih, bisa masak sendiri. Jadi kemana-mana bisa bawa bekel masakan sendiri. Meskipun masakan rumahan, tapi rasanya boleh diadu ladies. Tak hanya handal dalam memasak loh, aku juga handal dalam memelihara hewan kesayangan. Dulu aku tuh punya 16 ekor kucing. Tapi sekarang sisanya tinggal 6 aja sih. Dengan sisa 6 ini, saya sangat sayang banget sama mereka. Dan mereka udah aku anggap sebagai anakku sendiri. Aku belum kasih tau ya kerjaan aku apa. Ayo, jangan dimatiin dulu ya lampunya. Cluenya adalah teknologi masa kini. Kriteria wanita idamanku adalah wanita yang pastinya harus cerdas. Kemudian seiman. Dan terima aku apa adanya. Harapan aku di teknologi ini gak cuma dapet pasangan untuk pacaran. Tapi pastinya serius dalam menjalin hubungan kejenjang yang lebih selanjutnya. Menikah dengan aku. Ladies, ada abon dimakan sapi. I was born to make you happy. Rudy Setiawan. Ada abon dimakan sapi. I was born to make you happy. Sebelah lampu podium masih tetap menyala. Mama ada juga Rudy. Artinya ada sebelah single ladies yang masih tertarik kepada kamu Rudy. Di antaranya. Tapi kita akan cari tau siapa yang mematikan lampu podiumnya. Silahkan Angel keramoy. Sayang sekali Amalia mematikan lampu podium. Kenapa sih Amalia? Oke jadi gini. Mah sebelumnya aku minta maaf ya. Rudy juga minta maaf. Tadi kan aku liat disitu. Di fitinya itu. Rudy itu bisa masak. Nah sedangkan aku tuh gak bisa masak. Terus gimana dong? Aku panik secure jadi wanita. Jadi kamu matiin lampu karena kamu gak pede. Kamu gak bisa masak. Aku gak bisa masak sama sekali. Tapi kan kalau masak bisa belajar. Terus kalau misalnya aku belajar emang bakal diajarin sama Mas Rudy. Coba kita tanya. Rudy gimana? Buat kamu secara pribadi. Apakah pasangan kamu harus bisa memasak? Sebetulnya karena aku punya keahlian masak dari kecil. Jadi aku gak cari perempuan yang bisa masak. Karena aku pasti masakin buat kalian. Yang enak-enak. Dan kamu mau apa aku bikinin. Asal masih Nusantara makanannya Rian. Oke kalau menurut Mama. Mama kalau punya calon menantu yang gak bisa masak gimana? Gak apa-apa. Nanti Mama ajarin. Bukan. Oke. Mama gak apa-apa beneran. Gak apa-apa beneran. Atau nanti diomongin di belakang. Dia mah gak bisa masak. Gak. Mama ajarin pelan-pelan. Dia sayangnya udah dimatiin malam punya. Iya. Gimana dong Ma? Boleh didupin gak sih? Eh jangan dong. Gak bisa. Makanya jangan terburu-buru mematikan lampu. Tidak bisa memasak. Tidak masalah. Tidak masak. Oke Amalia. Ya bagaimanapun kamu sudah mematikan lampu ya. Tapi Amalia dengan begitu. Satu Indonesia tahu. Kalau kamu gak bisa masak. Rian kenal aja. Rian. Ya. Sekarang aku mau ke single ladies yang menyalakan lampu. Silahkan. Ada Irna nih yang menyalakan lampu bodi. Hai Irna. Assalamualaikum Mama. Dari round pertama sampai sekarang. Aku lihat ke Rian itu deket banget sama mamanya. Sayang banget sama mamanya. Terus kelihatan itu kayak family man banget. Terus aku mau nanya sama Mama. Mama tips and trick buat membesarkan A.A.Rudi. yang mandiri sampai sekarang. Karena kan nanti Irna juga bakalan jadi ibu ya. Triks dan end tripnya apa? Caranya Mama. Ya diajarin lah. Gimana-gimananya. Cara kehidupan. Pahit manisnya hidup. Dia harus tahu. Jadi dia bisa tanggung jawab. Sama mamanya. Sama kakaknya. Adeknya. Kakaknya aja yang udah berumah tangga. Masih dia sayangi. Masih dia tanggung jawab. Apalagi sama istrinya yang penurut misalnya ya. Pasti dia tanggung jawab. Oke. Ma saya mau tahu. Mama tadi Mama bercerita. Bahwa pahit manisnya kehidupan. Rudy harus merasakan. Iya. Cerita paling pahit yang mungkin Mama bisa ceritakan untuk kita. Dalam membesarkan Rudy. Dari waktu dia kecil sampai dengan sekarang. Apa yang tidak bisa dilupakan? Yang tidak bisa dilupakan. Mama titipin Rudy ke tetangga. Dari umur 6 tahun. Dari umur 10 tahun. Sampai 16 tahun. Dari umur 10 sampai dengan 16 tahun. Dititipkan ke tetangga. Mama kerja. Mama kepengen ngumpulin uang. Buat. Biar Mama bisa kumpul sama keluarga. Bekerja. Mama saat itu bekerja sebagai apa? Menjahit di konveksi. Menjahit di konveksi. Berapa penghasilan sebulan saat itu? Sebulan saat itu ya 1.200.000. Gaji 1.200.000 dirasa kurang. Secara ekonomi maka anak-anak ditidipkan. Ada yang ke neneknya. Ada yang ke tetangga. Iya. Di umur 10 tahun sampai 16 tahun. Artinya kamu sudah cukup mengerti dong Rudy? Cukup. Apa perasaan kamu saat tahu bahwa kamu harus dititipkan ke tetangga sendiri? Jadi sedikit informasi Rian. Untuk semuanya juga. Sebetulnya bukan dari Mama yang menitipkan. Tapi emang keinginan aku. Karena waktu itu dititipkan ke nenek tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah. Jadi aku sempat berhenti 1 tahun sekolah di kelas 4. Terus saya mencoba untuk mencari tetangga yang memang mampu. Kebetulan tetangga ini gak punya anak. Tapi dia sudah mengangkat anak dua orang. Dan saya ikutlah ke beliau sampai lulus SMP untuk dibiayai sekolah. Tapi karena memang saya dititipi gak cuma-cuma. Saya juga bantu-bantu di sana. Kayak seperti cuci atau masak seperti itu. Jadi saya bisa masak karena beliau juga dari kecil diajarin masak. Ya bagus artinya mandiri ya. Bertanggung jawab juga. Sebagai seorang anak rasanya memang harus seperti itu ya. Membantu orang tua. Tapi kalau Rudy, pikiran kamu, perasaan kamu ketika kamu dititipkan. Tidak tinggal bersama dengan orang tua sendiri. Sedih sebetulnya. Bahkan dulu ada cerita lucu. Saya tuh gak tahu yang namanya Iis. Ini adalah Mama. Jadi aku tuh kalau manggil Mama tuh temukan sebutan Mama. Si Iis gitu. Iis kapan pulang gitu. Jadi gak manggil Mama. Jadi saya gak tahu yang namanya Mama tuh. Bapak tuh yang kayak gimana. Saya tahunya kakek sama nenek. Tapi kan kamu dititipkan umur 10 tahun. Yang artinya seharusnya di umur 10 tahun kamu tahu Mama kamu yang mana. Saya dititipinnya itu dari kecil. Jadi dari kelas 1 SD itu saya sama nenek. Nenek dari Mama. Jadi gak tahu nih bentuk Mama tuh seperti apa. Saya tahu tuh nenek adalah Mama. Karena manggil nenek tuh emak. Baik. Jadi dari kelas 1 dititipkan ke nenek umur 10 tahun dititipkan ke tetangga sampai umur 16 tahun. Betul. Baik. Ketika akhirnya kamu di usia 16 tahun berkumpul kembali dengan Mama Iis yang adalah Mama kandung kamu. Apa dalam pikiran kamu dan perasaan kamu saat itu? Sangat di luar ekspektasi. Seneng banget. Saya berpikir akan lebih baik. Akan lebih indah gitu kan. Saya punya Mama sama kayak orang-orang ternyata kan. Berpikir kalau misalnya ngambil rapot akan ada yang ngambilin juga nih Mama gitu kan. Gitu sih berpikirnya. Tapi ya seperti itulah. Mama. Apa pelajaran terbesar bagi seorang Mama Iis bagi orang tua? Pelajaran jangan sampai ya. Kayak Mama menitipkan anak-anaknya ke tetangga apa ke neneknya. Mama sadar nitipin anak tuh ruginya. Rugi banget. Kasih sayang kita kurang ke anak. Rudy sebelah selampu masih menyala. Sebelah single ladies masih tertarik kepada kamu. Kali ini kita memasuki fase atau ronde terakhir ronde ketiga. Dimana kendali kali ini berada di tangan kamu. Dari sebelah selampu yang menyala. Biarkan tiga lampu tetap menyala. Yang merupakan tiga pilihan terbaik kamu. Artinya matikanlah delapan lampu. Baik. Rudy. Sudah siap untuk menentukan pilihan? Siap. Rudy. Matikan delapan lampu dan biarkan tiga lampu tetap menyala. Di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Rudy. Masih ada Yayu, Widya, Irna dan juga Diani. Di podium sebelah kiri. Diani. Mohon maaf Diani sang penyanyi. Kemudian menuju Yayu ada Widya. Dibiarkan menyala. Baik. Menuju podium seberang ada Lara. Seorang Lira Usang Laundry. Mohon maaf Lara. Yulia mohon maaf. Minta maaf Gus Bia. Retta. Puji. Maria. Cepat sekali. Tersisa tiga single ladies. Baik. Rudy telah memilih tiga single ladies terpilih. Irna, Widya, dan Yayu. Begitu cepat. Begitu percaya diri untuk menentukan pilihan kamu. Baik Rudy. Berikutnya kita akan bersama-sama melihat Rudy dan juga ketiga single ladies pilihannya. Bermain dalam tatapan cinta. Rudy telah memilih tiga single ladies yang akan dijadikan pilihan. Tapi satu yang harus dipilih dan kita akan sama-sama ketahui dalam tatapan cinta. Silahkan Rudy. Selamat malam Widya. Malam A'am. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini aku punya pertanyaan buat kamu. Kalau kamu punya masalah, biasanya kamu bisa enggak sih cerita ke pasangan kamu atau kamu simpen dalam-dalam di kehidupan kamu atau di diri sendiri. Oke, untuk masalah itu aku cerita ke pasangan aku. Kenapa? Karena mungkin di diri aku enggak ada solusinya. Tapi siapa tahu di pasangan aku ada solusinya. Baik. Jadi keterbukaan gitu. Itu yang diperlu dalam hubungan. Kalau A'am sendiri? Aku pasti terbuka ke pasangan. Apapun itu pasti saya terbuka. Mudah-mudahan nanti kalau memang jodoh. Kamu tetap jadi diri kamu dan tetap terbuka ke pasangan. Gak. Sudah cukup? Baik, terima kasih banyak Widya. Silahkan kembali ke podium. Dan selanjutnya kita punya Irna. Silahkan Irna. Irna dan juga single man kita Rudy. Silahkan saling menggenggam tangan satu sama lain. Dan kembali kita mainkan. Tatapan Cinta. Halo Irna. Silahkan Rudy. Halo Irna. Halo. Aku punya pertanyaan sedikit buat kamu ya. Boleh ya? Boleh. Nanti kalau misalnya kita berjodoh. Aku kan lagi cari yang serius. Pasti kejenjang pernikahan. Kalau nanti aku senang pasangan aku berkarir. Apapun itu meskipun di rumah itu harus ada kegiatan. Tangkapan kamu itu seperti apa? Aku gak keberatan karena aku juga wanita karir. Begitu ya. Kalau pun sudah menikah aku berkarir juga gak masalah. Karena sedangnya membantu penansial kita. Jadi nanti sama-sama berjuang untuk mengarungi rumah tangga. Baik, terima kasih Irna. Terima kasih banyak Irna. Dan selanjutnya silahkan Yayu. Silahkan saling menggenggam tangan dan kembali kita mainkan. Tatapan Cinta. Selamat malam Yayu. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aku punya pertanyaan satu buat kamu. Kalau kamu ini kan tadi aku udah cerita. Kalau aku ini punya pengalaman pahit tentang mantan. Dan aku tuh membukakan pintu maaf untuk mantan aku sebisa mungkin. Dan seikhlas mungkin. Apakah kamu punya pengalaman sama yang menurut kamu lebih pahit? Atau sama pahitnya? Atau bahkan kurang pahit? Aku juga pernah punya pengalaman pahit. Mungkin hampir sama. Tapi berbeda karena ini versi laki-lakinya. Tapi aku gak takut buat menjalin hubungan baru dengan orang baru. Tapi kalau boleh aku tahu. Apa sih yang membuat kamu memaafkan mantan kamu tersebut? Seperti yang aku bilang tadi ya Yayu. Kalau misalnya manusia itu tidak luput yang namanya dari salah dan dosa. Jadi mau gak mau. Salah benar itu memang sudah takdir kalau Katarian tadi. Jadi kita harus tetap terbuka pintu maaf selebar-lebarnya untuk siapapun itu. Gak cuma buat mantan. Untuk semuanya. Cukup ya? Terima kasih banyak untuk di akhir. Itu dia Irna, Widya dan juga terakhir Yayu yang tinggal di rumah ya. Baik bagaimana menurut kamu Rudy setelah kamu berbicara lebih jauh dengan ketiga single ladies pilihan kamu? Setidaknya saya sudah dapat sedikit karakter dasar dari mereka ya. Tentunya malam hari ini kamu sudah menentukan pilihan? Cukup sulit sebetulnya tapi harus ada. Harus ada. Tetap harus ada. Betul tidak mungkin kamu pulang dari sini tanpa ada pasangan. Betul. Maka dari itu Rudy di Check Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan matikan dua lampu. Silahkan Rudy. Biarkan pilihanmu tetap pilihan. Ada Widya, Irna dan juga Yayu. Yayu dari Pemalang. Single selama dua tahun. Atau Widya di sampingnya. Dari Bogor. Guru tari tradisional atau Irna. Seorang bidang. Apakah Irna atau Widya yang dipertahankan? Oh Rudy menuju ke podium Yayu. Yayu yang tinggal di rumah. Mohon maaf ya, Ayu. Tersisa Widya dan Irna. Siapa di antara keduanya? Yang akan menjadi pasangan Rudy. Di Check Me Out Indonesia. Rudy memilih untuk mematikan lampu. Udah dikasih kerupuk gurilem. Tapi tidak dipilih Widya. Bagaimana perasaan kamu? Kedol. Dan gangganya kamu punya kenangan dari Rudy ya. Terima kasih Widya dan Yayu. Mohon maaf. Memang belum jodohnya. Tapi jodohnya Irna. Apa alasan kamu akhirnya membeli Irna? Terlihat dari pancar wajahnya, auranya. Dari tadi, diam, 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 diam. Ini pilihan aku sih. Oh oke. Diam-diam menghanyutkan. Dia akan membuat kamu terhanyut. Irna, apa yang kamu rasakan? Senang gak? Senang banget. Senang. Senang. Akhirnya dapet jodoh juga. Akhirnya dapet jodoh juga. Irna ini seorang bidan loh. Semoga tentu saja kalian berjodoh. Semoga gak kayak bidan yang kemarin ya. Mantan kamu bidan. Mantan kamu juga bidan. Oh. Tapi bukan karena promesinya jelas. Iya. Karena orang. Betul. Enggak semua bidan sama. Betul. Jelas saya punya gebetan. Dulu bidan juga kita fine-fine. Iya. Jadi jelas bukan profesinya. Tapi orangnya. Selamat untuk Rudy dan juga Irna. Siap. Terima kasih. Dan supaya ngedate kalian sesuai lebih bahagia lagi. Kita berikan uang tunai sedilai. 10 juta rupiah. Silahkan menuju dengkiru. Oh. Oh. Oh oh oh. Oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Terima kasih.